Calon wakil Gubernur Jakarta 2023, Rano Karno berjanji akan melanjutkan pembangunan Masjid Apung yang digagas oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Setelah peninjau lokasi pembangunan wilayah Ancol, Rano Karno ditemani oleh relawan Anies Baswedan, Giz Khalifa. Rano mengakui pembangunan Masjid Apung melanjutkan gagasan Anies Baswedan. Rano ingin pembangunan Masjid Apung tersebut dilanjutkan karena dapat menjadi destinasi religi bagi masyarakat. Sementara Giz Khalifa menggabkan pembangunan Masjid ini akan rampung pada pertengahan tahun 2025. Saya tahu dari jauh, makanya hari ini saya minta waktu sama Bang Giz. Saya bilang, Bang, saya mau lihat dong rencana pembangunan Masjid Apung di Ancol sudah sampai mana gitu kan. Ya, makanya Bang Giz, sudah kalau gitu, kita lihat sini lah. Nah, hari ini saya ke sini melihat lah, sudah sampai sejauh mana kan. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan ini harus, karena ini kan sudah persetujuan dan sudah dianggarkan. Berarti tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan pembangunan. Jadi, itulah salah satu. Karena memang saya lihat ini sangat penting, perlu di Ancol ini ada masjid. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.